Lur selamat datang di ngidul Ngalubu mau film jadul Ya apa kabar lur sehat-sehat kabe yo Tetep harus sehat dong Balik mana ambil aku icang seperti biasa Kali ini kita agak slow dulu ya kan Setelah terakhir ngidul kicking and screaming Kali ini kita ngidul dengan genre yang hampir-hampir sama Film ini berjudul Balls of Fury tahun 2007 Emte pernah main pingpong lur Film ini juga sama Bertemakan olahraga pingpong Tapi dibungkus komedi yang sedap banget dari awal sampai akhir Balls of Fury Bercerita tentang seorang atlet berbakat Yang dari umur 12 tahun sudah menjuarai kejuaraan tenis meja Amerika Umur 12 tahun lur Aku 12 tahun dulu masih jajan cilok Mana makan 10 bayar cuma 5 Karena suatu insiden pria ini pensiun dini Tapi 19 tahun kemudian Dia harus kembali mengikuti kompetisi Agar bisa menguak kejahatan dari mafia yang telah membunuh ayahnya Yowes kita langsung pantun sesuai saran dulurku Touch PUBG Cak lontong Oh my banjir Monggo sekeca akan Njir Anda maksud Anda apa ini jir-njir ini? Emang kalau saran gak ada yang bener? Selama ini beberapa atlet olahraga menjadi legenda dan diperbincangkan banyak orang Seperti Muhammad Ali dan Jesse Owens Lalu saat ini di tahun 1988 muncul satu nama lagi yaitu Randy Daytona Bocil berumur 12 tahun yang menjuarai tenis meja Amerika Anak emas dengan bakat tenis meja yang luar biasa Mengalahkan banyak atlet-atlet dewasa dan selalu dipuja-puja seluruh dunia Dia selalu didampingi oleh Pete Ayah sekaligus pelatih bagi Randy Yang bekerja sebagai angkatan laut Malam itu babak semifinal tenis meja dunia Randy sebagai wakil dari Amerika bertemu dengan Carl Wakil dari Jerman Ternyata Pete punya utang ke gangster China Jika Randy kalah dan tidak dapat uang Maka Pete akan dibunuh Randy selalu memakai ritual yang sama Yaitu menaruh permain karetnya di bawah meja pingpong Lalu pertandingan pun dimulai Karena Randy tidak bisa melanjutkan permainan Dan juga mengatakan hal memalukan seumur hidupnya Pete akhirnya tidak bisa membayar hutangnya dan dibunuh 19 tahun kemudian Nasib Randy auto berubah drastis Semenjak kekalahan dan kejadian memalukan tersebut Randy sekarang hanya bekerja di pertunjukan kecil-kecilan di sebuah restoran Yang bahkan orang-orangnya mending makan daripada lihat pertunjukan tersebut Lalu Randy didatangi oleh FBI bernama Ernie Rodriguez Ernie meminta bantuan Randy dalam misi rahasia Awalnya Randy tidak percaya dia FBI Tapi karena pistolnya beneran bisa nembak Randy pun akhirnya percaya Ternyata target misi tersebut adalah Mr. Feng Pria yang membunuh ayah Randy Feng sangat menyukai pingpong dan dia selalu mengumpulkan jagoan-jagoan pingpong terbaik dari seluruh dunia setiap 5 tahun Untuk diikutkan turnamen bawah tanah di lokasi rahasia Dimana Feng hanya mengundang jagoan-jagoan terbaik Menggunakan bed emas yang langsung diberikan oleh ajudannya Karena itulah Ernie ingin Randy berkompetisi lagi untuk menjadi yang terhebat Dan nantinya Feng bisa mengundangnya Lalu saat itulah tugas Randy untuk mematah-matahi Feng Karena Feng adalah gempong mafia yang diduga telah melakukan kejahatan besar Tapi karena Randy sudah sangat malu dengan kekalahan terakhirnya Randy memutuskan tidak mau berkompetisi lagi Setelah Randy mengunjungi makam ayahnya yang persis di sebelah waterboom Randy pun berniat akan membalas dendam ayahnya Dan setuju ikut membantu FBI Pertama-tama Randy diminta mengetes kemampuannya Yang sudah lama tidak pernah bertanding Dengan mengikuti turnamen lokal yang sebenarnya pemain-pemain disana gak jelas lor Tapi dengan sombongnya Randy yakin bisa menjuarai turnamen itu Ente jangan jumawa Karena kekalahan itulah Ernie membawa Randy ke salah satu pelatih pingpong terbaik di dunia Yaitu Wong Dia buta dan sebenarnya gak pernah mau ngajarin Gueilo Istilah lain dari orang asing Ternyata Feng dulunya adalah murid Wong yang paling berbakat Tapi sayangnya bakat tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan Bahkan kakak kandung Wong bernama Le Ping Telah dibunuh oleh Feng Dan sekarang anak dari Le Ping menjadi muridnya Ernie berjanji akan menangkap Feng Karena itulah Wong setuju untuk melatih Randy Ternyata anak Le Ping Atau ponakannya si Wong Adalah murid terhebat disana Murid tersantik Sekaligus ahli kungfu disana Dia bernama Maggie Latihan pun dimulai Pertama Randy harus latihan bukan menggunakan bed Tapi dengan sendok kayu Selanjutnya Maggie melatihnya kungfu Tapi karena Randy godain terus Maggie pun memberikan pelajaran kepadanya Sekarang Randy dilatih pukulan backhandnya Tapi dia masih sering gagal Lalu malam harinya Ernie bercerita jika dia sebenarnya bukan FBI yang hebat Ernie ingin membuktikan di misi kali ini dia benar-benar bisa berguna Lalu tak lama kemudian Maggie menelpon Ternyata tempat mereka berlatih sudah dihancurkan Karena para tetua China disana sudah tahu jika Wong telah melatih orang asing Padahal itu dilarang Konsekuensinya Wong tidak diperbolehkan melatih selamanya Dan tempat latihannya akan ditutup Ada cara agar masalah tersebut bisa terselesaikan Yaitu Randy harus berduel dengan The Dragon Wong bilang jika Randy bisa mengalahkan The Dragon Maka Feng pasti akan tertarik dengannya Dan akan mengajaknya ikut turnamen bawah tanah Mereka pun sampai di markas The Dragon Maggie pun memberikan bed milik ayahnya Bed yang sudah mengalahkan banyak sekali musuh Kini Randy sangat siap melawan The Dragon Pemain paling ditakuti dan disegani di seluruh pecinan Terlihat orang-orang disana yang selalu bertaruh untuk pertandingan ping pong Lalu The Dragon pun akhirnya muncul Masih bocil dong ternyata Siapapun yang mendapatkan 3 poin duluan akan menjadi pemenang The Dragon mempunyai keahlian servis Dimana tidak ada yang bisa mengembalikan servisnya Selama 5 tahun terakhir Dan pertandingan pun dimulai Randy berhasil memenangkan pertandingan Dan sesuai perkiraan Wong Aju dan Feng datang dan mengundang Randy ikut ke dalam turnamen bawah tanah Di dalam bed emas tertulis perintah untuk datang ke bandara John Wayne Hari Rabu saat siang hari FBI pun memberikan alat pemanggil dan transmitter Yang berfungsi untuk memanggil bala bantuan FBI ke lokasi Feng Tapi alat ini hanya boleh dihidupkan saat bukti kejahatan Feng benar-benar sudah didapatkan Sudah muncul benih-benih cinta diantara Randy dan Maggie Tapi mereka harus berpisah karena Maggie tidak bisa ikut Tim Daytona Tim Daytona Tim Daytona Tim Daytona Hari yang dinanti-nanti pun tiba Feng akhirnya muncul di turnamen tersebut Atlet-atlet pingpong berbakat juga sudah berkumpul Ada atlet dari Jepang, Yukito Nagasaki Ada 4 kali juara Australia, Wits McDonald Ada juara Amerika Utara tahun lalu, Freddy Fingers Dan pemain terbaik yang sudah lama pensiun, Carl Wolfstack Atlet yang dulu mengalahkan Randy Feng tahu jika Randy telah dilatih mantan gurunya yaitu Wong Feng penasaran sehebat apa Randy sebagai muridnya sekarang Feng pun membunuh ajudannya dengan panah beracun milik Mahogany Ajudannya yang lain karena dia terlambat datang 15 menit Setelah semua pemain beristirahat Keesokan paginya, turnamen siap dimulai Pertandingan sampai sebelas angka dengan sistem gugur Randy akan bertemu dengan Freddy Fingers di pertandingan pertamanya Ternyata ini maksud dengan sistem gugur adalah Setelah yang kalah langsung dibunuh oleh Feng Saat istirahat, Randy akan mencari bukti kejahatan Feng Tapi seperti biasa ketololan terjadi Tiba-tiba Feng datang dan akan menunjukkan sesuatu ke Randy Feng berencana akan meledakan tempat tersebut dan pindah ke tempat lain Setelah itu Randy diajak masuk ke suatu tempat rahasia Ternyata selama ini Feng berbisnis di dunia gelap dan menjual senjata-senjata secara ilegal Selain itu ada ruangan khusus dengan meja pingpong pribadi milik Feng Semua itu ditunjukkan oleh Feng karena dia ingin Randy bekerja untuknya dan menjadi asisten pribadinya Saat pertandingan dilanjutkan, Randy memberitahukan lokasi rahasia beserta kode pintu masuknya ke Ernie Randy pun terus bertanding dan mengalahkan musuh-musuhnya Sementara itu Ernie diam-diam menyelinap ke dalam ruangan rahasia Untuk memasang alat pemanggil bantuan ke dalam salah satu koper Lalu pertandingan sampai ke partai puncak final Yaitu Randy akan melawan Carl Carl datang menemui Randy dan mengolok-ngolok ayahnya yang sudah mati Karena itulah Randy semakin ingin mengalahkan Carl Sebelum pertandingan dimulai, Ernie meminta Randy menemuinya di toilet Ternyata tujuan Ernie adalah mematahkan tangan Randy Agar bisa beralasan pertandingan tidak dilanjutkan Dan mereka nantinya bisa kabur setelah bantuan datang Feng pun menyatakan Randy didiskualifikasi dan Carl lah pemenangnya Tapi ternyata Feng sudah mengetahui jika Ernie adalah anggota FBI Dia juga sudah menemukan alat pemanggil bantuan di ruangan rahasianya dan menonaktifkannya Feng ingin kompetisi tetap dilanjutkan Meskipun Randy harus bermain dengan tangan kidal sekalipun Partai final akan memakai sistem kemenangan 3 poin Dan tentu saja yang kalah akan dibunuh dengan panah beracun Tapi karena Randy teringat-ingat masa kekalahannya dahulu Randy menjadi gugup dan badnya sengaja dipatahkan oleh Carl Randy yang sudah putus asa dimotivasi oleh Wong Bahwa yang terpenting dalam pingpong bukanlah bad yang digunakan Melainkan apa yang ada di dalam diri Randy Wedeh bisa bijak juga inti Wong pun memberikan bad milik Randy dahulu Tapi tiba-tiba Feng mengumumkan bahwa ada perubahan lawan tanding Randy di final Ya itu Feng sengaja melakukan ini agar pertandingan semakin menarik Karena salah satu di antara mereka pasti akan mati Lalu Carl pun dibunuh dengan panah beracun Mereka berdua pun terpaksa bermain Tapi Maggie tidak mau bermain dan lebih memilih dirinya yang mati Randy akhirnya sengaja memantulkan bolanya ke tubuh Maggie Agar Maggie lah yang memenangkan pertandingan ini Dan pertandingan atas nama cinta dimulai Ternyata bantuan FBI tetap datang Karena Ernie memasukkan dua alat pemanggil di koper yang berbeda Randy menyelamatkan orang-orang yang dipenjara disana Tapi akhirnya Randy tertangkap oleh Feng Randy bilang jika kau membunuhku maka kita tidak akan pernah tahu siapa murid terbaik Wong Feng mulai terpancing emosinya dan setuju jika mereka harus bertanding pingpong Pertandingan ini bukan pertandingan biasa Mereka harus menggunakan kostum yang sudah dialiri listrik Setiap poin kekalahan maka listrik akan menyetrum tubuh mereka Dan tenaganya akan terus meningkat sampai akhirnya mereka tewas Randy sengaja mengalah satu skor untuk menghidupkan alat peledak Bukannya Feng panik dan permainan dihentikan Tapi dia masih ingin permainan terus dilanjutkan Sebagai pembuktian siapa atlet pingpong terbaik Ternyata kostum tersebut bisa bekerja bukan hanya di pantulan meja saja Tapi bola juga bisa dipantulkan ke benda apapun Saat Wong dan kawan-kawan berhasil kabur Wong mengingatkan Randy bahwa Feng dulu tidak menyelesaikan setengah latihannya Randy pun sadar jika Feng belum mempelajari backhand sepenuhnya Dan akhirnya Randy berhasil memenangkan pertarungan itu Randy menyelamatkan diri ke perahu dan bom pun akhirnya meledak Sekarang tempat latihan Wong kembali dibuka dan Ernie dilatih oleh Maggie Mas-mas gondrong dan The Dragon mengucapkan selamat atas dibukanya Kembali sekolah pingpong Wong Tapi si bocil masih belum terima sama kekalahannya Wong yang lagi-lagi memberikan quote sok bijak terjatuh ke lantai dasar Dan film pun buyar Jadi pengen main pingpong ya Yopo-yopo cukup menghibur ya lur film dengan genre kayak gini Tenang aja di album film kita bakalan sikat berbagai genre Sebenernya mau nyoba film dokumenter Tapi kok responnya kalian kayaknya gak tertarik Ya sudah aku pending dulu ya kan Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah Apapun mimpi dan cita-cita kalian Jika dibarengi dengan usaha dan doa Maka gak ada yang gak mungkin lur Kecuali kalau kalian rebahan tok 24 jam Sambil stalking mbak-mbak joget tiktok Ya jelas beda cerita kalau kayak gitu Oke gitu ya Jangan lupa komen-komen di bawah Kalau kalian ada request film-film sedap yang lainnya Aku Icah undur diri Matur Nungun dan Say no Untuk menyerah sebelum kalah But say yes Untuk klik subscribe di bawah ini Hehehehe Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax